assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat teteh jumpa lagi bersama saya Omen balik teman segmennya jalan malam si wanita tersebut sebelum ada kampung gajah pun sosok wanita tersebut di turgah kami dibicarakan semua masyarakat sepulpat ini pabrik ini jual Oke, sahabat TT, kita dan tim sudah mempersiapkan untuk melakukan visualisasi dan disini yang akan melakukan visualisasi yaitu dang itoh dan disini agak berbeda yang tadi pernah saya sebutkan bukan menggunakan pensil atau kuas, tapi ini menggunakan pasir kita tanya-tanya dulu ke Mamiko Mam, melakukan visualisasi atau menggambar dengan pasir ini kan tidak banyak orang di luar sana ya, Mam? Ini awalnya, Mamiko, inspirasi dari mana? Mimpi Dari mimpi Untuk melakukan visualisasi seperti ini Ada salah satu sosok yang ini diabadikan, tapi sifatnya temporer Saya pengen, keluarga saya pengen tahu bahwa sosok saya itu seperti apa tapi jangan diabadikan secara dipajang pengennya temporer Media yang paling pas menurut saya ya pasir, karena boleh percaya dan tidak ya Saya sangat mempercayai bahwa pasir ini hidup dan punya nyawa Tapi sebelumnya, Makiko tidak bisa untuk melukis dengan pasir ini Tidak bisa Tidak bisa Jadi pas begitu ada yang tadi Sempat kita pakai arang Terus pakai banyak media yang saya pakai dulu sebelum menemukan pasir ini Dan cerita pasir ini juga panjang Nanti kita boleh bedah di lain kesempatan Karena ini pasir bukan sembarang pasir Nanti di acara podcast Oke mungkin kita akan mulai ya Siap Kita akan memvisualisasikan mahluk yang tadi kita sempat berkomunikasi Berinteraksi sama kita juga Ada ritual dulu kah atau langsung? Ada Oke silahkan Oke Teman-teman Sebelumnya mohon maaf kepada Para ritualis Karena setiap Orang itu punya ritualis sendiri-sendiri Saya percaya dengan apa yang saya ritualkan Karena Sejatinya saya hanya memohon izin dan pelindungan kepada Tuhan yang maaf Allah SWT Mungkin ini hanya sedikit pengaplikasian Apa yang saya tangkap dan apa yang saya orehkan Di pasir ini Dan bila ada kejadian-kejadian di luar puasa dan dugaan saya Saya mohon kepada tim semua Agar alam Agar bisa lebih kondusif Karena Sempat sebelum tadi Bilang Bakal ada yang Terasukan Terasukan Kita lihat aja nanti Oke teman-teman Bantu doanya Supaya jangan banyak gangguan Karena saya butuh konsentrasi Saya juga butuh interaksi Yang paling utama Saya butuh komunikasi dengan makhluk tersebut Oke berarti Mangika maaf saya potong sebentar Setelah Mangika melakukan ritual visualisasi Kita keluar Kalau bisa Agak sedikit Jauhi saya satu langkah Oke Biar Kang Omen bisa Bercerita kepada teman-teman yang menonton Apa yang terjadi disini Biar saya fokus juga Betul Jadi takutnya saya akan mengganggu konsentrasinya Mangika Oke kalau begitu nanti Ketika Mangika melakukan visualisasi Saya di belakang akan Berkomunikasi dengan mengaku dan Buat tim yang ada disini mungkin Supaya tidak terlalu kosong ya Saya minta kepada Bagar Alam Tetap waspada Karena Yang datang itu Yang disembah sama tadi Yang masuk ke Puji Dan itu sih yang saya takut Tapi mudah-mudahan Kita bisa memvisualisasikan Oke saya akan coba mulai Siap Al-Jubilai minis syaitan rojim Bismillahirrahmanirrahim Sampurasun Sampurazan Mugiya rahayu Sagung dumadi Rahayu 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 Sahbudhur alam Pun sampun Sampurasun Kasang rumuh Khususun Kanunga beguh Di epetempatan Anung wasa Di epetempatan Anung haraja Di depan tempatan Anung sakti Di epetempatan Kulanya menun Penijin Hadir ya gaib Hadir ya gaib Hadir ya gaib Mangak Yang akan Saripati Sesengitan Anamu Bia katampi Ku anjoon-anjoon Sadayana Altyazı M.K. Altyazı M.K. Sahabat Sahabat Sambil kita Menunggu Kang Iko Yang sedang melakukan Visualisasi Kita akan Ngobrol-ngobrol Dengan Salah satu Tim kita Buji Dan Tanggah Buji Sambil kita Menunggu Kang Iko Untuk Melakukan Visualisasi Saya ingin Bertanya Kepada Buji Apakah Bersum Selalu Melakukan Hal seperti ini Konsepnya Emang seperti ini Konsepnya Seperti Semang Itu Lebih Kita Enggak Dikak 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 Tapi Pernah Enggak Di Apa Maksud saya Pernah Terjadi Sesuatu Yang Tidak Dikinkan Ketika Melakukan Visualisasi Seperti Apa Buat Yang Kita Ingat Pasti Ada Yang Masuk Tapi Tidak Situasi Dan Kondisi Itu Yang Ngerasokinya Apakah Makhluk Yang Divisualisasikan Seperti Ada Isinya Tuga Seperti Mungkin Tadi Kita Visualisasi Ada Juga Makhluknya Yang Ngomong Tapi Kalau Makhluknya Tidak Ingin Visualisasi Kan Pernah Memaksakan Pernah Bisa Dibuat Video Video Dibuat Banting 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 Ya Kayak kita lihatkan ekop prosesnya seperti apa karena saya baru pertama kali melihat visualisasi pakai pasir seperti ini terima kasih 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 selamat menikmati 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 dunia selamat menikmati dari mereka yang 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 saya baca yang selamat menikmati selamat menikmati yang 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati yang 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 terpenjara bisa di mata ataupun di bagian tubuh si sosok ini masih ada ya walaupun fisiknya masih ada gitu loh jadi kelimatnya inilah sosok penunggu yang paling dominan di tempat ini ini dimasukin begitu sengaja biasanya tiba-tiba kemasukan biasanya beliau tiba-tiba begitu langsung interaksi itu berarti ini pertama kali pertama kali jalan malam di balik temaram Oke keren sahabat teteh sampai disini aja dulu jalan malam di balik temaram dan jangan lupa ditonton videonya terus bantu subscribe like comment share channelnya di balik temaram dan bosrum eksplorasi multidimensi Hai Oke momen atau game lagi-lagi jadi kita tutup aja ya sahabat teteh ya untuk malam ini jalan malam di kampung ini di kampung Raja ini dan sekali lagi saya apa namanya terima kasih ucapkan terima kasih benarnya mungkin dari Allah dan salah apa hilap kebanyakan itu mungkin kebodaan kami yang ada di sini dan lupa saya ingatkan momen Oke jangan ukur nyari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Walaikumsalam Oke terima kasih ya Pak Oh serbukren selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati